Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Kodet Home Pada video kali ini kita akan melanjutkan desain Tokopedia di bagian dashboardnya Kita akan masuk ke bagian ketika di klik inputan source ini Nanti bakal keluar bar seperti ini ya teman-teman Nanti kita bakal buat yang ini Selanjutnya kita bakal buat yang kategori seperti ini Oke selanjutnya nanti kita masuk ke bagian Krausel dan ke bagian kategori pilihan Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke text editornya Oke teman-teman disini saya udah buka file index.html kita yang kemarin ya Sekarang kita coba ke bagian input disini Placeholder cari barang Nah sekarang kita bakal tambahin data toggle ya atau modal Oke coba kita balik ke bagian desain Tokopedia nya disini Nanti ketika di klik di bagian search ini Nanti bakal muncul menu bar seperti ini ya teman-teman Nah kita bisa pakai komponen modal yang ada di bootstrap Nah disini kita buka dulu dokumentasinya Pilih get started Terus di bagian search kita tulis modal Kita pilih yang ini Setelah itu kita scroll ke bawah Nah disini ada button launch demo modal Coba kita klik ya Nah dia keluar menu bar seperti ini Nanti kita bakal gunain ini Tetapi bedanya kalau kita nanti di klik Di bagian search ini Baru dia muncul modal Nanti kita bakal custom posisi dan isi kontennya ya teman-teman Oke kita langsung aja ke bagian Modalnya ini Nah kita bisa copy aja di bagian data toggle sini Sampai data target Kita copy Ctrl C Terus balik ke codingan kita Nah disini kita bisa taruh di bagian Setelah cari barang ya Nah disini kita paste Oke ini ditambahin petik 2 dulu ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Setelah itu kita copy juga di bagian Modalnya disini Nah kita bisa copy dari sini Sampai bawah Kita copy aja Terus kita taruh di bagian paling bawah sini ya Kita paste Terus disini kita tambahin aja modal pencarian Oke sekarang kita coba dulu Buka file index.html nya Nah disini saya udah buka ya Jangan lupa kita refresh Setelah itu coba kita Klik di bagian source ini Nah disini udah muncul ya teman-teman Modalnya Nah sekarang kita coba sesuaiin Dengan desain yang ada Di bagian Tokopedia nya ini Oke sekarang kita coba Lakukan di bagian Modalnya terlebih dahulu ya Nah disini Kita ada kelas modal Oke kita ke style nya ya Disini kita ke style kita yang kemarin Terus disini kita bisa buat Kelas modal Kita buat zindex nya 9 4 kali Oke seperti ini ya teman-teman Selanjutnya untuk modal konten nya Disini kalau kita lihat di index.html Modal konten Atau kita bisa lihat dulu Di bagian Sini hasilnya Kita inspect Klik dulu disini Terus kita bisa inspect Nah disini ya Sekarang coba pilih yang ini Arahin ke bagian sini Terus ini bisa kita Arahin ke atas Nah disini Di bagian modal konten Kita bisa lihat Style CSS nya Ini kita close Gak apa-apa ya Disini Nah di bagian modal konten ini Posisinya udah relatif Sekarang kita tinggal Pasti aja Untuk dia Biar ada di bawah Di bawah bagian Source ini ya Karena kita udah naikin Zindex nya tadi Berarti dia sekarang Udah ada di atasnya Oke kita langsung aja Ke styling nya Ini kita close dulu Kita masuk ke style kita Sini Nah untuk modal nya tadi Kita harus naikin Zindex nya Biar dia gak ketimpah Sama yang bagian atas Sekarang kita styling Di bagian modal konten ya Modal konten Kita buat Top nya 56 piksel Right 147 piksel Oke seperti ini ya teman-teman ya Sekarang coba kita lihat dulu hasilnya Disini kita refresh Terus coba kita pilih disini lagi Nah disini udah keluar ya teman-teman Posisinya udah sesuai Setelah itu Kita coba Tambahin konten Di dalamnya Ini bisa kita close dulu Nah dia udah keluar Sekarang kita ke Index.html nya Terus di bagian Modal konten Disini bisa kita tambahin Class MC head Ini bebas ya namanya ya teman-teman Oke setelah itu Di bawahnya Bisa kita tambahin Div class Div flex Justify content Between Setelah itu kita tambahin Text nya Kita bisa pakai Spun Phone weight Bold Terus kita bisa kasih Class title Oke terus disini kita tambahin Pencarian Terakhir Kita bisa duplikat ke bawah Seperti ini Terus kita ganti Hapus Semua Class title nya kita bisa hapus Disini Terus kita coba tambahin Color Style Color D 50 Ribu Seperti ini ya teman-teman ya Oke sekarang Coba kita lihat dulu hasilnya Kita refresh Kita coba Klik lagi disini Nah disini udah Keluar ya teman-teman ya Pencarian terakhir Hapus semua Coba kalau kita lihat Di bagian sini Pencarian terakhir Hapus semua udah Kurang lebih sama ya teman-teman Sekarang coba kita langsung aja Style link di Bagian bawahnya Isi komponennya Setelah itu kita styling Bagian button ini Button ya teman-teman Oke kita langsung aja ya Kita balik ke text editor Terus di bagian sini Kita bisa Hapus aja dulu Disini Yang kelas modal header Dan bagian Modal body nya Disini bisa kita Hapus aja dulu Terus kita buat Text nya yang tadi ya Kita bisa pakai Spun seperti ini Kelas ML2 MT2 Terus kita tambah Style Ukuran font nya Kita kurangin Font size 14 pixel Terus kita kasih Semisalnya isinya Jersey Sepeda Kita duplikat Lampu Emergensi Kita duplikat Jadi tiga aja ya Oke Setelah itu Di bawahnya ada Coba kita lihat dulu Di bagian tokopedia nya Nah disini ada Populer Setelah itu ada Beberapa button Nanti kita coba Buat tiga button aja ya Kita balik lagi Kesini Terus kita bisa Tambahin Seperti ini Div Class Div flex Flex Work Oke Selanjutnya kita Buat button nya ya Class button Untuk spasinya Kita pakai MR2 Terus misalnya Text nya kita isi Text button Gitu aja ya Oke Kita duplikat Jadi tiga Terus kita save Nah sekarang Coba kita lihat dulu Hasilnya Kita refresh Nah disini Sudah masuk ya teman teman Cuman kayaknya Ada yang kurang ya Title Di bagian Populer nya Belum ya Coba kita Lihat dulu Disini Oh ya disini Kurang ya Kita pakai Span lagi aja Class Font Wake Board Kita bisa kasih Class title juga Nah sekarang Kita bisa Coba langsung Styling ya Atau kita lihat dulu Hasilnya Sini Kita refresh Nah disini Sudah masuk ya teman teman Kita sekarang Coba styling Di bagian Title Dan button Kita ke style Terus kita Ke bagian Sini Di bawah Model content Kita buat Di bagian MC Head Button Kita kasih color 7b 7b Setelah itu Span nya Titik MC Head Span Kita buat Color nya 81818181 Oke disini Oh ya untuk button Bukan color ini ya Sorry Color nya tadi warna Hijau kalau gak salah ya tulisannya Kita bisa pakai yang ini Selanjutnya kita kasih border Untuk border nya hijau juga ya Tadi kalau gak salah Terus background nya Kita buat transparan Setelah itu kita kasih border radius Oke sekarang coba kita lihat dulu hasilnya Kita refresh Kita pilih disini Nah disini udah Keluar ya teman teman ya Sekarang coba kita Ganti color di bagian Title nya ini Oke disini agak gelap ya Kita bisa kembali lagi Coding nya Terus kita copy yang ini Karena title nya udah kita kasih Class tadi ya Kita tinggal buat aja Seperti ini Title Color nya coba kita buat 7B 7B Oke seperti ini ya Coba kita refresh Nah disini udah agak gelap ya teman teman ya Oke teman teman Kalau untuk di bagian Cari barang Ketika di klik seperti ini Saya rasa udah cukup ya teman teman Sekarang kita coba ke bagian kategori Oke coba kita arahkan disini Nah kita akan buat Di bagian kategori Seperti ini ya teman teman Ini bisa scroll ke kanan Ini bisa scroll ke bawah Dan di bagian konten nya juga Bisa scroll ke bawah Oke kita langsung aja ke Text editor nya lagi Oke sekarang teman teman bisa ke bagian Bawah sini Di atas model pencarian ya Kita buat Bagian kategori Div Class Class Kategori Terus di dalamnya kita buat Seperti ini ya Div Class Head Kategori Disini kita bisa Atur dulu Dia Sejajar ke kanan ya Div Flex Terus width nya 100% Oke setelah itu Kita buat Isi kompisi text nya Kalau kita lihat di bagian Tokopedia nya sini Nah disini ada text nya ya Nah kita buat yang bagian ini dulu Kita bisa pakai Spun aja Seperti ini Spun Belanja Fitur ya Kalau gak salah Fitur Terus Brand Unggulan Halo Corner Oke coba kita lihat lagi Halo Corner Investasi Pajak Pendidikan Tagihan Tabat Travel Entertainment Oke coba kita Tulis dulu ya disini ya Halo Corner Investasi Asuransi Pajak Pendidikan Pendidikan Tagihan Top up Travel Entertainment OS Populer Yang terakhir Kalau gak salah Lainnya ya Oke seperti ini ya teman teman Sekarang coba kita Lihat dulu hasilnya Kita refresh Nah disini udah masuk ya teman teman Sekarang coba kita Atur dulu Spacing nya Dan nanti ketika Overflow Dia bakal Scroll ke kanan ya Nah seperti ini coba kita buat dulu Di bagian Kategorinya Disini Kita masuk ke Styling Sini bisa kita kasih keterangan aja Kategori Head ya Karena dia ada di atas Oke selanjutnya kita Styling Di bagian Kategorinya Kita bisa Buat Display Flex Terus kita buat Flex Column Karena nanti ada 2 Ada 2 Item ya Ini kalau kita lihat disini Ini yang item pertama Terus semua ini item kedua Makanya saya buatnya Flex Column Terus disini kita bisa Buat lagi Di bagian Head Kategorinya Kategori Kita buat Width nya 100% Overflow Jadi ketika dia Ngelebihi Lo ngelebihi Ukuran Yang sudah Di set Ukuran layarnya Nanti dia bakal Scroll ya Setelah itu Position nya Kita buat Fixed Oke kalau kita Lihat di bagian sini Kalau kita scroll Ke bawah Pas disini Nah setelah itu Kita scroll Disini Dia Tetap ya teman teman Nggak goyang Yang bagian atasnya Oke jadi Kita buat dia Posisinya Fixed Selanjutnya Kita buat Top nya itu 114 pixel Z index nya Jangan lupa Kita naikin 95 kali ya Biar dia Berada di atas Elemen Header yang lainnya Oke terus Border top 1 pixel Solid CD CD Terus kita kasih Background ya Warna putih Oke selanjutnya Di bagian Head category Di bagian Spun nya Kita styling Juga Disini Bisa kita Buat seperti ini Spun Kita kasih padding Seperti ini Atas bawahnya 10 pixel Kiri kanannya Kita buat 30 pixel Terus ketika Di Oh sorry Sorry Kita kasih border Bottom 2 pixel Solid Transparan Colournya Kita buat 96 96 96 Oke selanjutnya Nanti ketika di hover Ya teman-teman Kita buat Ketika di hover Nanti kita Buat border Border bottom Cuman Dia ada warna Kalau pas di hover Ya 03 AC Warna hijau Ya Nah kenapa Disini saya kasih Border bottom Transparan Oke coba Kita hapus Dulu ya Biar kita Tahu nanti Gimana jalannya Setelah itu Ketika di hover Juga Nanti dia Kursornya Berubah Jadi pointer Kita buat Disini hover Ya Hover itu ketika Diarahin ya Kursornya Coba kita Refresh dulu Oke disini Udah jadi ya teman-teman Coba kita Hopper disini Nah disini Udah keluar Border bottom Cuman warnanya Belum berubah Ya teman-teman Kita coba Ganti aja dulu Di bagian Spun pas Di hoppernya Disini kita Kasih warna hijau Juga Oke kita Refresh lagi Nah disini Udah masuk ya teman-teman Ketika di hopper Coba diperhatiin Di bagian scrollnya Disini Dia gerak ya Nah sekarang Coba kita hidupin Di bagian Transparan Disini Kita save Oke kita Refresh lagi Nah disini Udah gak gerak ya teman-teman Oke coba Sekarang kita scroll Ke kanan Nah disini Udah Nye scroll ya Teman-teman Cuman untuk Textnya disini Ada yang ke bawah Nah kita bisa Buat aja Seperti ini Di bagian Index.html Di setiap Spasinya Kita Tandain dulu Seperti ini Kalau di Visual Studio Code Kalian bisa Tahan ALT Terus Klik di bagian Mana Teman-teman Mau edit Nah disini Kita bisa Tambahin aja Seperti ini N BSP Nah seperti ini Teman-teman Sekarang coba Kita refresh lagi Oke sekarang dia udah Mau Lurus Sejajar ke kanan ya Oke yang ini Udah jadi ya teman-teman Sekarang kita Buat yang bagian Sebelah kiri ini Dan Sebelah kanannya Oke kita ke Text editornya lagi Sekarang kita buat Di bagian Bawah Ini kita tutup aja Kita buat Div Class row Selanjutnya disini Bisa kita buat Div Class call 2 Terus di dalamnya Ada Class lagi ya Kita buat aja Head left Gitu ini Terus kita coba Masukin Textnya ya Kita bisa pakai H6 Class MB 0 Misalnya disini Yang pertama Buku Terus Kalau kita lihat Di Tokopedia nya Buku Dapur Elektronik Oke untuk Textnya kita bisa Tulis aja dulu ya Gak perlu sama Elektronik Seperti ini Terus Dapur ya Dapur Nah ini bisa kita buat Agak banyak aja Ini kita bisa Pakai Ship ALT Terus Arah bawah Kita buat Agak banyak Seperti ini Terus kita Save Terus di Bagian bawah Bagian bawah Sini Nah ini Call 2 nya Kita tutup Kita buat Div Class Call 10 Seperti ini Terus kita buat Lagi Dia pakai Head juga ya Teman-teman Div Class Head Head Left Oke seperti ini Sekarang kita coba Yang bagian sini dulu Kita styling Sini berarti kita bisa Buat Head Left Kita bisa buat Dia Overflow nya Overflow Y ketika Overflow yang Kebawah itu ya Teman-teman Scroll Terus di bagian Sini kita bisa Buat dia 100 VH 100 VH 100 ukuran layar Ya teman-teman Layar desktop Kita 185 pixel Padding top nya Terus Padding left nya Kita bisa Buat 35 pixel Kita save dulu Setelah itu Kita Ganti ukuran Text H6 Text H6 Itu yang ini ya Di dalam Head Left Ada H6 Nah jadi kita Ganti text Ukuran text nya Font size Kita bisa Buat 12 pixel Padding nya Kita bisa Buat atas 10 pixel Bawah 0 Atas Kanan Bawah Kiri Terus kita kasih Border Radius 4 pixel Margin Right 10 pixel Oke Terus di bagian H6 Ketika Di hover Jadi ketika Text nya di hover Ya teman teman Kita buat Styling Background Color Gainsaw Seperti ini Terus Kursor nya Pointer Ya Oke Seperti ini Sekarang Coba kita Lihat dulu Hasilnya Di refresh Nah disini Sudah masuk Ya teman teman Tuh scroll nya Sudah mau Cuman ini Kayaknya Ketinggian Coba kita Cek lagi Di bagian Head left nya Head left nya Ini coba Kita kurangin Nah disini Kita buat 85 aja Teman teman Nah jadi Ketika di hover Tuh kan Sudah keluar Background Dan Kursor nya Juga Pointer Kalau kita Lihat disini Nah disini Sudah Sesuai ya Teman teman Kurang lebih Oke selanjutnya Kita buat Yang di bagian Kanan Oke disini Scroll nya Udah ada Yang atas Juga udah ada Sekarang kita Buat Yang ada Di sebelah Kanan Kita bisa Copy paste Saja Untuk Class nya Kita samain Disini Kita pakai Class yang sama Head left Terus Untuk Text nya Kita coba Cek dulu Nah disini Kurang lebih Dia ada Gambar dan Text Terus Ini sama ya Teman teman Ke bawah Cuma nanti Coba kita bagi Kita bisa Buat seperti ini Pertama itu Kita buat Div Class W100 Deflex Allegiant Item center Oke setelah itu Kita masukin Image nya ya Kita bisa Pakai Image 6 Terus di bawahnya Kita kasih Text Class Oke ini Salah ya Disini ya Class H4 M0 P0 Margin Padding nya Kita buat 0 ya Terus Kita tambahin Font Wake Bolt Buku Misalnya ya Oke selanjutnya Untuk title Disini ya Selanjutnya Di bawah title Kita ada Kita buat Seperti ini Div Class Row MT5 Terus kita buat Karena dia Disini Dibagi-bagi ya Kita buat aja 3 Call 3 Cuma dia ada 4 baris Kita buat 4 baris Coba kita buat Dulu Div Class Call 4 Atau call 3 ya Ini Terus kita buat Misalnya Disini ada Title nya Terus Kita pakai Deskripsi aja Disini kita buat H6 Deskripsi Nah ini Kita bisa buat Banyak aja Oke segini Terus Kita bisa Copy paste aja Sebanyak 4 kali Nah Seperti ini ya Teman-teman Oke sekarang Coba kita lihat dulu Hasilnya Nah disini Sudah masuk ya Teman-teman Coba kita Scroll ke bawah Oh cuman Disini Di bagian Header nya Dia belum Fixed ya Posisinya Kita bisa Ke style nya Kita rubah aja Di bagian style Di bagian Header Kita buat Fixed Terus Posisinya Kita buat Sorry-sorry Kita buat Width nya 100% Oke coba kita Lihat lagi Kita refresh Nah disini Sudah Fixed ya Yang bagian Header nya Terus Kita coba Duplikat Di bagian Title Ini Tapi disini Kayaknya kurang Top nya Kurang kita tambah ya Di bagian Header nya Kita tambahin dulu Disini kita Bisa buat 185 Coba kita Refresh Oke disini Sudah masuk ya Teman-teman Oke disini Kayaknya masih Kelihatan ya Coba kalau kita Lihat Tuh masih Kelihatan ya Kita bisa Tambahin aja Disini Di bagian Header Kategori Ini kita Buat aja 110 Kita refresh Lagi Oke Seperti ini ya Teman-teman Ini udah Sesuai ya Sekarang coba kita Hilangin dulu Scroll di sebelah kanannya Kita bisa buat Seperti ini Di bagian Body Ini kita Jadikan komentar aja Terus disini Kita tambahin Overflow Hidden Kita refresh Nah disini Udah Hilang ya Teman-teman Sekarang Coba kita Ke bagian Index .tml Di bagian Hit Left nya Yang Call 10 Disini Row nya Kita tutup Kita bisa Copy Pass Row nya Kita buat Jadi 2 Oke Kita refresh Nah disini Udah masuk ya Teman-teman ya Title nya Udah jadi 2 bagian Ini yang Row pertama Terus yang ini Row kedua Oke Coba kita Lihat lagi Sekarang Di bagian Kategorinya Kita buat Display Non Kita refresh Nah dia udah Hilang ya Jadi kita bakal Munculin ketika Diklik Text Kategori Jadi kita Bisa Buat Function Seperti ini Di bagian Kategori Kita bisa Pencet Ctrl F Terus ke Bagian Sini Kita cari Aja Text Kategori Nah disini Ya teman-teman Kita bisa Buat Function On Click Terus kita Buat Function Kategori On Oke Seperti ini Ya teman-teman Terus kita Ke bagian JS Disini Kita copy Paste aja Yang ini Function nya Kita Rubah Kategori On Terus disini Kita bisa Buat Variable Kategori Untuk ID nya Kita ambil ID yang Di bagian Kategori Ya Nah disini Di kelas Kategori Kita Kasih ID Kategori Nah nanti ID kategori Ini bakal Kita kasih Styling Di bagian CSS nya Disini Kita buat Aja Kelas Kategori Style Kita Buat Dia Display nya Non Oke Kita Masuk Lagi Ke bagian JS nya Ini Kita Panggil ID Kategori nya Kategori Ini Ini bisa Kita Apus Dulu Nah disini Sekarang Kita pakai Far Ini Far Kategori Kita Pasto Di bawah Terus Nanti Ketika Diklik Dia Bakal Munculin Style Style Di bagian Sini Style CSS Nah ini Kita Copy Class Kita Pasto Disini Nah jadi Ketika Diklik Ini Dia Nambahin Class Di bagian ID Kategori Nah disini Ini kan ID Kategori Nanti Dia Nambahin Class Style Terus Kondisinya Itu Style Itu Ditampilin Display Blok Nah Seperti Ini Coba Sekarang Kita Running Refresh Coba Kita Arahin Ke Bagian Kategori Kita Klik Nah disini Sudah Muncul Teman Oke Selanjutnya Coba Kita Klik Lagi Bagian Kategorinya Oke Disini Sudah Hilang Lagi Teman Oke Untuk Yang Di bagian Carinya Sudah Disini Sudah Masuk Nah Sekarang Kita Ke Bagian Cross Teman Teman Kita Buat Cross Yang Seperti Ini Sekarang Kita Coba Ke Text Editor Ke Index .html Ini Kita Tutup Dulu Kita Bisa Buat Di Bawah Sini Kita Bisa Buka Dokumentasi Bootstrap Kita Ambil Cross Komponen Cross Terus Kita Ke Bawah Nah Kita Bisa Pake Yang Ini Kita Copy Yang Ini Terus Kita Paste Disini Oke Selanjutnya Kita Coba Buat Dua Dulu Ini Kita Hapus Oke Di bagian Crossel Kita Bisa Tambahin Disini Di Flex Flex Column Terus Kita Tambahin Elegant Item Center Biar Dia Nengah Ya Teman Teman Karena Kita Bakal Rubah Ukuran Di Bagian Crossel Inner Kita Style Css Dulu Scroll Kebawah Sini Bisa Kasih Keterangan Carousel Style Carousel Style Terus Di bagian Carousel Carousel Kita Styling Posisinya Itu Relatif Terus Topnya Kita Naikin 136 Pixel Ini Carousel 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 Oke Terus Di bagian Carousel Inner Oke Coba Kita Masukin Image Dulu Aja Teman Teman Sini Kita Masukin Image Slide Kita Pakai Yang Tiga Ini Kita Copy Paste Saja Untuk Image Yang Keduanya Kita Buat Jadi 4.png Oke Setelah Itu Coba Kita Lihat Dulu Hasilnya Kita Refresh Nah Disini Sudah Masuk Ya Teman Cuman Kalau Kita Klik Kanan Inspect Nah Disini Kita Bakal Kecilin Ukuran Inner Carousel Kita Buat Width Itu 95% Nah Disini Sudah Agak Berkurang Lebarnya Ada Spacing Di Sebelah Kiri Nah Disini Saya Tambahin Di Bagian Cross Slide Ini Saya Buat Deflex Dan Elegant Item Center Biar Dia Positinya Ketengah Oke Sekarang Coba Kita Buat Style Disini Cross Inner Width Kita Buat 95% Terus Kita Kasih Border Radius 10 Pixel Terus Terus Untuk Cross Indicator Indicators Kita Bisa Buat Margin Left Itu 5% Terus Justify Content Left Oke Coba kita Lihat dulu Hasilnya Kita Refresh Nah Jadi Icon Cross Indicator Sudah ada Di kiri Terus Kita Buat Untuk Cross Indicator Ini Kita Bisa Styling Carousel Indicator Li Kita Buat Width Nya Itu 10 Pixel Height Nya Juga Kita Buat 10 Pixel Oke Kita Styling Seperti Ini Teman Teman Di bagian Cross Indicator Coba Kita Sekarang Refresh Dulu Nah Disini Dia Udah Jadi Bulat Kecil Kecil Teman Teman Oke Kalau Kita Lihat Di Styling Disini Dia Ada Bulat Kecil Kecil Seperti Ini Oke Teman Teman Selanjutnya Kita Masuk Ke Bagian Kategori Pilihan Ini Ya Kita Langsung Aja Ke Kembali Ke Index Dot HTML Terus Kita Ini Bisa Tutup Dulu Di bagian Krausel Kita Buat Aja Keterangan Disini Karusel Selanjutnya Kita Bisa Buat Disini Div Class Kategori Pilihan Ini Kita Kasih Keterangan Aja Kategori Pilihan Selanjutnya Kita Kita Buat Div Class Row MX0 P0 Terus Kita Buat Dua Kolom Div Class Col 6 Sekarang Coba Kita Lihat Dulu Di Bagian Tokopedia Disini Kita Bakal Buat Kategori Pilihan Disini Kita Buat Dua Baris Yang Pertama Baris Kategori Pilihan Dan Sebelah Kanannya Itu Top Up Sekarang Kita Fokus Ke Bagian Sini Dulu Ini Kolon Yang Pertama Yang Sebelah Kiri Di Bagian Kategori Pilihan Kita Bisa Buat H1 Untuk Titlenya Kategori Pilihan Kita Kedokumentasi Bootstrap Sini Kita Copy Lagi Crosel Kita Pake Yang Nah Kita Pake Yang Ini Kita Copy Oke Seperti Ini Terus Kita Paste Disini Oke Selanjutnya Di bagian Crosel Ini Kita Bisa Ganti Aja Dulu Crosel 2 Ya Karena Kita Udah Pake Crosel Juga Tadi Di Atas Terus Di Bagian Crosel Kontrol Ini Bisa Kita Kasih Juga Crosel Kontrol 2 Biar Tumpuran Sama Yang Atas Biar Dua Dua Jalan Oke Seperti Ini Kita Save Oke Selanjutnya Yang Ini Kita Bisa Hapus Dulu Nah Untuk Itemnya Coba Kita Ke Bagian Tokopedia Kalau Disini Isinya Ada Gambar Dan Keterangan Seperti Ini Teman Teman Dan Dia Ada Empat Bagian Oke Selanjutnya Kita Bisa Buat Seperti Ini Sini Kita Hapus Saja Di Bagian Item Image Image Kita Hapus Kita Bisa Buat Div Class Row MX Jangan Lupa Dibuat 0 Margin Padding Kita Buat 0 Terus Kita Buat Margin Top 3 Oke Terus Disini Kita Bisa Buat Div Class Call 3 Terus Di Dalam Ada Div Lagi Class Dif Flex Kita Kasih Padding Flex Column Alligen Item Center Justify Content Center Terus Kita Bisa Tambahin Aja Di Sini Card Kategori Oke Selanjutnya Disini Di Dalam Div Kita Bisa Buat Image Kita Tambahin Image Dulu Image Asset Kita Bisa Pake 7.png Terus Di Bawahnya Ada Keterangan Tadi Teman H2 Kita Pake H2 Aja Terus Class Margin Bottom Kita Buat 0 Makanan Di Bawahnya Kering Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Coba Styling Dulu Di Bagian Kategori Pilihan Kita Ke Style Terus Scroll Kebawah Disini Kita Buat Kategori Pilihan Kita Buat Posisinya Relatif Kategori Pilihan Pilihan Kita Buat Posisinya Relatif Top 160 Pixel Top 160 Pixel Setelah Itu Kita Kasih Margin Atas Bawahnya 8 Pixel Kiri Kanan 32 Pixel Setelah Itu Kalau Kita Lihat Di Bagian Kategori Pilihan Disini Ada Shadow Teman Teman Kita Bisa Tambahin Aja Box Shadow Kita Buat RGB A Seperti Ini Teman Untuk Box Shadow Terus Background Colour Kita Bisa Buat RGB A Atau Kita Buat Warna Putih Terus Kita Kasih Padding 16 Pixel Border Radius 12 Pixel Oke Teman Teman Coba Kita Lihat Dulu Hasil Refresh Nah Disini Sudah Masuk Ya Box Shadow Cuman Untuk Gambar Dan Text Disini Belum Kelihatan Coba Kita Buat Dulu Styling Di sini Kita Tambah Carousel 2 Kita Buat Position Relatif Top 0 Terus Untuk Image Kita Bisa Buat Kategori Pilihan Image Width Kita Kecilin Ya 80% Dari Ukuran Normal Terus Di Bagian H1 Untuk Titlenya Kategori Pilihan H1 Terus Tadi Ada H2 Ya Dan H3 Sini Kita Bisa Atur Font Size Font Size 20 Pixel 20 Pixel Font Weight Bold Terus Di 16 16 Pixel Kita Buat Font White Bolt Juga Terus Untuk H3 Kita Buat Font Size 11 Pixel Oke Teman 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 Coba Kita Lihat Dulu Hasilnya Ya Kita Refresh Oke Disini Sudah Masuk Ya Teman Teman Oke Sekarang Coba Kita Kasih Border Dulu Di Bagian Card Kategorinya Ini Kalau Kita Lihat Disini Di Bagian Card Kategori Sini Kita Kasih Styling Sini Ya Di Bawah Crosel 2 Card Kategori Kita Buat Border 1 Pixel Solid DF 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 Terus Kita Kasih Border Radius 10 Pixel Oke Sekarang Coba Kita Lihat Hasilnya Teman Teman Nah Disini Sudah Masuk Teman Untuk Bordernya Coba Kita Lihat Lagi Di Ininya Kayak Disini Kayaknya Font Nya Gak Usah Tebel Di Bagian Makanan Kering Disini Coba Kita Lihat Index .html Nah Disini Kita Bisa Pake H3 Aja Oke Coba Kita Refresh Nah Disini Sudah Masuk Ya Teman Cuman Kayaknya Terlalu Kecil Coba Kita Lihat Lagi Di Bagian H3 Kategori Pilihan H3 Coba Kita Buat 13 Pixel Kita Save Terus Kita Buat Font Weight 100 Atau Kita Buat 400 Oke Seperti Ini Teman Teman Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Disini Kurang Rata Teman Teman Kita Bisa Ke Index .html Di Bagian Call 3 Kita Buat PL 0 Padding Live Coba Kita Refresh Nah Disini Sudah Sejajar Teman Teman Sekarang Kita Copy Pass Di Bagian Call 3 Ini Kita Tutup Dulu Segini Terus Kita Bisa Copy Pass Sebanyak 4 Kali Kita Refresh Nah Disini Sudah Masuk Teman Teman Sekarang Kalau Kita Lihat Lagi Di Bagian Tokopedia Nah Disini Kurang Lebih Sudah Sama Teman Teman Cuman Beda Gambar Dan Text Nanti Kalian Bisa Ganti Aja Oke Selanjutnya Kita Coba Ke Item Yang Kedua Disini Kita Tutup Dulu Atau Kita Copy Dari Dari Cross Item Sampai Ke Bagian Sini Kita Copy Kita Paste Dua Kali Aja Teman Teman Sekarang Coba Kita Ganti Dulu Disini Aktifnya Kita Hapus Nah Ini Kalau Kita Tutup Nah Disini Ada Dua Item Cuman Yang Satunya Tadi Kelas Aktifnya Sudah Saya Hapus Nah Sekarang Coba Kita Refresh Lagi Kita Jalanin Oke Teman Teman Disini Coba Kita Balik Ke Bagian Style.css Di Bagian Body Ini Overflow Hidden Coba Kita Hapus Dulu Oke Terus Kita Save Terus Kita Ke Bagian Index.html Disini Coba Kita Tambahin Dulu Untuk Bagian Row Disini Kita Copy Paste Jadi Dua Terus Di Bagian Item Yang Satunya Juga Kita Buat Jadi Dua Row Oke Seperti Ini Terus Coba Kita Balik Ke Index.html Kita Running Dari Refresh Dulu Oke Disini Sudah Masuk Sekarang Coba Kita Klik Di Bagian Indikator Disini Tidak Mau Pindah Teman Coba Kita Ke Index.html Lagi Di Bagian Crosel Coba Yang Crosel Duanya Kita Apus Lagi Nah Disini Kita Tadi Salah Nambahin Crosel Disini Kita Bisa Tambahin Crosel Dan Crosel Dua Seperti Ini Terus Di Bagian Bawah Juga Jangan Lupa Nah Disini Yang Kita Tambahin Dua Tadi Kita Bisa Apus Saja Nah Seperti Ini Oke Sekarang Coba Kita Running Lagi Oke Coba Kita Klik Icon Indikatornya Disini Nah Disini Sudah Jalan Teman Teman Oke Coba Kalau Kita Lihat Di Bagian Tokopedia Disini Indikatornya Kalau Diklik Icon Next Atau Preview Sudah Sesuai Sama Yang Punya Kita Buat Oke Teman Teman Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Sampai Sampai Sampai